yang lagi geger di dumai guys yaitu seorang tkw hongkong mengikuti ajang kecantikan miss hongkong 2021 ada yang mendukung tak sedikit pula yang membuli cecenya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat dunia bnp welcome back to my channel ini lagi viral banget ya teman-teman baik itu di kalangan pmi hongkong maupun di kalangan warga lokal hongkong diberitakan ada seorang pmi atau tkw dari indonesia mengikuti ajang miss hongkong atau kalau di indonesia itu seperti miss indonesia yang akan dikirim ke ajang kesantikan internasional seperti miss work ataupun miss universe mendadak mbaknya ini langsung viral banget guys baik itu di kalangan pmi maupun di kalangan warga lokal hongkong sendiri karena dianggap aneh sebab menurut informasi untuk mendaftar di ajang kecantikan ini atau di miss hongkong ini adalah harus memiliki hongkong id seperti lahir di hongkong ataupun itu harus menjadi residen hongkong ataupun penduduk tetap hongkong namun herannya mbak tkw ini bisa ikutan dan bisa masuk ke babak kualifikasi dan berikut ini adalah cuplikan video di mana saat mbaknya ini mengikuti ajang miss hongkong di sesi wawancara selamat menikmati selamat menikmati dalam keikut sertaan mbak tkw atau PMI yang ada di hongkong ini dalam ajang miss hongkong banyak juga di kalangan PMI yang mendukung ataupun memberi semangat kepada mbaknya cuma guys gak sedikit yang malah membuli si mbaknya ini mbaknya ini mendapatkan bulian yang pedas-pedas ya dari netizen Indonesia dan juga dari netizen hongkong sendiri saking banyaknya bulian mbaknya ini sampai-sampai menutup akun sosmednya seperti FB dan lain-lain itu dia tutup total sebelum mbaknya ini tutup akun Facebooknya mbaknya ini sempat tulis post ya tulisannya itu begini guys saya yang jalani kok kalian yang panas iri bilang bos dan kembali mbaknya ini mendapatkan hujatan dari para netizen banyak yang bilang kalau mbaknya ini belum jadi apa-apa sudah sombong yah netizen mah gitu ya guys mahal benar pokoknya bebas entah kenapa kalau soal bully membuli hujat menghujat itu banyak banget netizen yang oh jago po dan dikabarkan ya guys kalau saat ini mbaknya ini sudah tereliminasi dari anjang miss hongkong tersebut dan usut punya usut ternyata mbaknya ini bisa masuk ke miss hongkong ini karena dukungan dari manjikannya jadi manjikannya yang mendaftarkan mbaknya ini hingga bisa masuk ke ajang tersebut kalau saya pribadi sih pastinya kalau ada teman PMI yang ikut dalam acara seperti ini akan mengharumkan nama baik Indonesia saya seneng banget saya setuju banget pastinya saya dukung paling enggak mbaknya ini sudah punya keberanian ya walaupun masih terlihat sangat kaku semangat ya buat mbaknya dan bagaimanapun netizen itu sudah membuat mbaknya terkenal ya dan lalu secara tidak langsung secara tidak anda sadari kalau netizen itu bisa menguatkan diri anda pada kesempatan ini saya ada beberapa poin yang saya akan klarifikasikan sehubungan dengan kejadian beberapa hari lalu pertama kami dari PT CKS selama ini tidak pernah melakukan kekerasan fisik ya kepada CMIK PCPEP nya kami harus digarisbawahi tidak pernah dua kami dari PT CKS adalah PT yang resmi ya jadi kami memiliki izin yang lengkap mulai dari kabupaten dari kota provinsi sampai dari kementerian atau Jakarta jadi tidak betul kalau bisa kalau sebutkan kami PT yang tidak memiliki izin yang resmi ketiga kejadian yang beberapa hari lalu kami menduga ada pihak luar yang menjanjikan kepada lima CPMI tersebut untuk bekerja lebih cepat artinya mereka diiming-imingi oleh janji-janji dapat bekerja di tempat lain dan berangkat lebih cepat kenapa kami berani mengatakan tersebut kami memiliki bukti otentik dari salah satu handphone keempat keempat dikarenakan lima CPMI tersebut itu masih menjadi tanggung jawab PT CKS maka kami PT CKS tetap akan membantu pengobatan pembiayaan selama berada di rumah sakit ya jadi CPMI tetap akan bertanggung jawab hingga sembuh selama di rumah sakit begitu sekian terima kasih thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye